Kami sendiri dari kereta apis sudah menyiapkan satu lokomotik BB303 BB303? Ya, BB303 untuk dimanfaatkan di sini. Insyaallah kita akan lanjutkan sampai selesai. Makanya tadi saya tanya ke beliau, butuh berapa miliar lagi? Beliau sudah punya ujungan kasar antara 13 dan 13. Video yang sama harus memiliki corporate culture yang baik, yang lebih baik dari semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat, selamat beraktifitas, semoga sehat selalu. Nah, hari ini ada informasi bahwa progres reaktifasi jalur kereta api sawah luntom warah kelaban untuk kawisma hitam ini. Ini akan ditinjau langsung oleh anggota DPR RI Komisi 6, yaitu Bapak Andrew Siade. Selain beliau juga stasiun sawah luntom kedatangan kadif R2 Sumbar Arif Fatur Rahman dan ketua DPRD kota sawah luntom. Nah, bagaimana progres reaktifasi ini ke depannya? Apakah setelah jalur sawah luntom warah kelaban ini akan terus berlanjut? Kemudian, apakah nantinya loko E1060 metam akan didampingi oleh loko cadangan? Nah, sahabat, saksikan terus sampai habis. Nanti kita akan sama-sama mendengar progresnya ke depan. Selamat menyaksikan. R2 Sumbar Arif Fitian R2 Sumbar Arif Fitian R3 AC01 selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati menikmati Dimana seluruh aset-aset itu masih dimiliki oleh PT KAI Jadi untuk investasi kereta sebenarnya tidak terlalu sulit lagi di Sumatera Barat Karena asetnya ada Lalu tinggal lagi klasifikasi mana relemasi layak atau begitu Tapi sekali lagi ini kan ranahnya eksklusif Tempok Sumatera Barat yang seharusnya berjuang untuk memastikan ini bisa berjalan Ya tentu yang bisa kami sampaikan sebagai anggota DPR Komunikasi terakhir kami dengan Pak Dirjen perkereta apian di Kementerian Perlindungan Yang akan dan sudah masuk dalam program Kementerian Perlindungan itu adalah Bagaimana kereta bandara ya Pak Itu nanti akan menyambung dengan kereta dalam kota di Kota Padang Dimana nanti Padang dalam tanda tutip punya namanya kereta api kayak semacam KRL Komuter lain di Kota Padang Jadi pemerintah pusat bahwa Liderjen Perkereta apian lagi membangun yang namanya Prasarana ya Pak Prasarana semacam stasiun-stasiun untuk stok kereta itu untuk berkuing Kota Padang Kami sebagai anggota Komisi 6 diminta oleh Pak Dirjen berkomunikasi dengan PT KAI Untuk PT KAI menyiapkan yang namanya Sarana Yaitu Lepernetif dan juga gerbuah dana Aspirasi Pak Dirjen sudah kami sampaikan kepada manajemen direksi KAI dan insya Allah akan disupport Mudah-mudahan 2024 sudah bisa disupport Sudah mulai pembangunan Pak DPR Sudah Pak Ini apa Sekarang ini saja sudah mulai ada peningkatan jamur Yang tahun depan akan diteruskan sampai ke arah dari Padang ke arah Sampai ke Bukit Putus Jadi insya Allah ada komuter lain dari Berkeliling Kota Padang sampai Muara Lalu Bukit Putus ke arah apa namanya Pau Lima sampai ke Indarung Semua itu akan terkoneksi Itu yang sudah kita pakai Nah untuk urusan kereta bisa keliling Sumatera Barat Sekali lagi itu butuh peran pemerintah daerah Pemprov harusnya menjadi inisiator agar ini bisa terkoneksi Nah sahabat sampai disini dulu Perjumpaan kita kali ini Terima kasih Atas kehadiran dan kebersamaannya selama ini Kita ke depan akan terus melanjutkan Akan pantau progres reaktifasi ini sampai launchingnya Bagi sahabat yang ingin terus menaksikan Lanjutan progres reaktifasi ini Dan ingin mendapatkan notifikasi Sehingga tidak ketinggalan informasi Silahkan di like dan di subscribe Bagi sahabat Selamat datang di jumpa pada kesempatan berikutnya Insya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax